selamat menikmati dengan channel sahabat pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya tentang pimpinan penelitian tindakan kelas kali ini kita sampai pada bab 2 yaitu kajian pustaka marilah kita ikuti bersama-sama bab 2 kajian pustaka saya tidak akan memberikan secara teoritis apa itu penelitian kajian pustaka dan lain-lainnya namun saya akan lebih memberikan hal-hal yang praktis yang mudah diikuti dan mudah dilaksanakan kajian pustaka itu pada dasarnya ada dua hal yaitu A. tentang kajian teori yang relevan dan B. kajian penelitian terdahulu yang relevan relevan ini artinya sesuai dengan judul atau masalah yang kita ambil selanjutnya kita ingat kembali judul yang saya contohkan pada video saya yang pertama tentang pimpinan PTK ini yaitu penerapan modul elektronik atau i-modul untuk meningkatkan motivasi belajar matematika kompetensi kaida pencacahan pada siswa kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri Setanjung tahun pelajaran 2019 2020 sekarang perhatikan beberapa kata kunci yang perlu dibuat kajian pustaka modul elektronik ini adalah konsep yang perlu dijelaskan pada kajian pustaka berikutnya adalah motivasi belajar jadi di sini ada dua variable yaitu variable solusi yaitu penerapan modul elektronik dan variable masalah yaitu motivasi belajar kalau ada dua variable maka nanti kita paparkan kajian pustaka tentang dua hal jadi ada kajian pustaka tentang modul elektronik atau modul dan motivasi belajar kemudian ditambah bagian berikutnya penelitian terdahulu yang relevant modul elektronik nanti ini juga dirinci modul itu apa terlebih dahulu baru dijelaskan modul elektronik kemudian motivasi belajar bisa dirinci menjadi tiga yaitu motivasi apa kemudian belajar itu apa nanti terakhir motivasi belajar itu apa nanti kan nanti menjelaskan tentang modul nanti juga bisa dijelaskan apa kelebihannya dan kekurangannya begitu pola diketika memamparkan tentang modul elektronik selain definisi juga perlu dijelaskan apa keunggulan maupun kekurangannya nah sekarang bagaimana cara mencari literatur untuk membuat kajian pustaka nah sekarang ini sudah jamannya revolusi industri 4.0 kita tidak mengalami kesulitan bagaimana cara mencari literatur kita bisa mencari literatur secara online bagaimana caranya kita marilah kita perhatikan kita bisa buka browser ya kemudian ketik di bilah alamat google jendekia ya jadi nama situsnya adalah google jendekia atau dalam bahasa kerasnya adalah google sekolar nah di situs ini nanti kita akan mencari literatur yang begitu banyak baik berupa jurnal makalah dan lain sebagainya kita enter saja nah klik google jendekia misalkan kita mencari literatur tentang modul ketik saja disini pengertian modul ya perhatikan diketik di pencarian pengertian modul kemudian kita enter nah inilah hasil pencarian tentang pengertian modul ini adalah berbagai jenis jurnal maupun makalah misalkan kita klik yang ini ini alamatnya adalah unesia.ac.id kita klik judulnya adalah pengembangan modul pembelajaran pada kompetisi dasar hubungan masyarakat kelas 11 APK2 di SMKN 10 Surabaya ini ini adalah abstrak nya ya perhatikan di bawah abstrak ini ada PDF nah ada PDF ini kita klik saja nanti akan muncul tampilan PDF nya klik ini akan muncul tampilan PDF kita tunggu beberapa saat nah ini muncul tampilan PDF ini bisa kita tampilkan secara penuh fullscreen ya kita coba klik fullscreen nah seperti ini ya kalau kita tampilkan kembali ke semula tinggal tekan ESC nah ini ada tombol download ya ada tombol download ini bisa kita klik maka nanti file akan masuk ke komputer kita oke kita klik download ya ini akan kita simpan nah supaya kita nanti gampang mencarinya ya maka ini kita simpan pada folder yang sudah kita siapkan misalkan saya simpan di OneDrive personal kemudian disini ada saya sudah membuat folder bimbingan ptk ya bptk ini ya foldernya namanya bptk kenapa kita simpan pada folder yang sudah kita siapkan nanti biar gampang kita mencarinya ketika dibutuhkan oke saya klik dua kali oke saya kasih nama ini misalkan artikel jurnal satu tentang modul misalkan ya berarti kan ini namanya artikel jurnal satu tentang modul kemudian saya klik simpan nah oke setelah itu kita cari foldernya ya di foldernya itu di oneDrive personal kemudian bptk ya saya buka nah ini namanya artikel jurnal satu ya ini kita buka saja nah ini sudah kita buka nanti bisa kita kutip jadi ini bisa kita kutip istilah-istilah atau pengertian pengertian konsep yang ada di artikel ini oke sekarang saya coba untuk membuat paragraf tentang pengertian e-modul jadi disini nanti kita akan memaparkan tentang modul elektronik tapi modul di jebarkan menjadi satu modul kemudian dua modul elektronik sam kemudian yang biar dalam motivasi belajar yang C adalah penelitian terdahulu yang relevan oke kita kita coba ya ini judulnya nah ini bab dua kajian pustaka nah ini A dulu modul elektronik kita paparkan dulu tentang modul kita bisa juga mengambil dari KPBI untuk menjelaskan pengertian suatu konsep atau suatu istilah menurut KPBI atau kamus besar bahasa Indonesia modul adalah kegiatan program belajar mengajar yang dapat dipelajari oleh murid dengan bantuan yang minimal dari guru pembimbing meliputi pencerna pencanaan tujuan dan selanjutnya kemudian menurut asar dalam muvidah muvidah ini tadi adalah jurnal pengarang jurnal yang sudah kita download jadi tadi namanya adalah muvidah itu pengarangnya muvidah itu mengutip dari penulis yang namanya asar nah kita mengutip muvidah kita akan muvidah mengutip asar maka cara menuliskan adalah menurut asar dalam muvidah ini tahun terbitan jurnal ini adalah halaman yang kita kutip modul adalah bahan ajar berbasis cetakan dan tulisan dan selanjutnya jadi disini ada dua buah pengertian dari KPBI dan dari ahli dimana ahli ini namanya asar dikutip oleh muvidah nah dari dua pengertian kita juga harus menyimpulkan sendiri simpulannya kira-kira seperti ini berdasarkan dua pengertian di atas peneliti menyimpul bahwa modul adalah panajar yang dapat digunakan secara mandiri atau bantuan guru yang minimal ya coba coba kita lihat tadi betul tidak artikel pada jurnal tadi penulisnya adalah muvidah kita lihat ya ini tadi saya ambil dari sini ini penulisnya adalah muvidah ya disini ini juga ada pengertian modul cari pengertian modul oke kita cari pengertian modul nah ini modul merupakan salah satu bentuk panajar berbicara cetakan nah ini muvidah itu mengutip asar ya muvidah mengutip dari asar nah ini halaman ini adalah halaman 8 nah halaman 8 ini kita pasang di tulisan kita jadi menutipnya menurut asar dalam muvidah 2017 titik 2 8 2017 ini adalah tahun terbitan kemudian 8 itu adalah halaman oke selanjutnya setelah nomor 1 modul berikutnya kita menjelaskan atau menuliskan apa itu pengertian modul oleh modul nah tekniknya sama kayak tadi kita mencari pengertian modul kita juga bisa mencari di google skolar atau google jendekia apa itu i modul keunggulannya maupun kekurangannya nah setelah itu kita akan menjelaskan apa itu motivasi belajar dirinci dulu apa itu motivasi apa itu belajar baru dipaparkan apa itu motivasi belajar caranya kita juga bisa mencari dari google skolar atau google jendekia jadi sampai disini kita sudah belajar tentang menuliskan bab 2 yaitu kajian pustaka saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati